Rumah di kawasan Huckney, London. Georgie Listerfell sebenarnya tidak mampu membeli apartemen di sini. Tapi berkat sistem apartemen mini, harganya jadi terjangkau. Paket homes, luasnya hanya 38 meter persegi. Bagi Georgie, kemewahan apartemen ini adalah lokasinya. Yang paling saya suka adalah lokasinya. Saya sudah tinggal di sini selama beberapa tahun. Banyak teman saya tinggal di sekitar sini. Dan ke tempat kerja saya hanya 15 menit. Tanpa sistem apartemen mini, saya tidak mungkin bisa tinggal di sini. Dan saya sangat senang. Pasar properti di London memang mahal. Rumah dan apartemen sederhana pun harganya bisa lebih 1 juta euro. Untuk mencegah penduduk kelas menengah pindah ke luar kota, pengembang inovatif ini merancang 400 apartemen mini yang dijual 40% lebih murah daripada harga di pasaran. Desain teknis yang spesifik adalah jendela ukuran besar. Kami ingin banyak cahaya matahari masuk. Anda lihat tidak ada pemanas di dinding, tapi di lantai. Jadi Anda bebas menempatkan mebel. Apartemen mini dilengkapi dengan double bed dan meja kerja. Lemari dalam tembok memanfaatkan ruang secara optimal. Peralatan rumah disimpan tersembunyi. Semua fitur memberi kesan ruangan jadi lebih luas. Banyak cahaya matahari, langit-langit lebih tinggi, proporsi yang baik, dan tidak ada ruang terbuang. Semua ruangan digunakan untuk memberi kesan lapang. Para ahli tata kota dan sosiolog tertarik dengan proyek ini. Paul Watts meneliti pasar properti London lebih dari dua dekade. Banyak rumah baru di London yang dibangun. Sasarannya bukan untuk konsumen yang pertama kali beli rumah. Tapi lebih banyak untuk pemilik modal, yang kemudian menyewakannya. Rumah dianggap sebagai investasi, bukan sebagai tempat tinggal orang biasa. Sekitar 100 tahun lalu, daerah perkotaan Eropa punya masalah serupa. Di Berlin, Jerman, situasi ini memicu proyek perumahan tapakuda, terinspirasi gagasan Bauhaus dengan gaya Neussbaum. Perumahan ini menerapkan desain fungsional. Dan mewujudkan kondisi sosial yang ideal. Ini upaya menggabungkan konstruksi, seni, dan desain dalam satu paket. Dan saya tidak yakin ini yang jadi tujuan paket Holmes atau pesaingnya pada awalnya. Ini tadinya upaya mengisi celah pasal. Keistimewaan lain paket Holmes adalah fasilitas umum bersama, seperti pekarangan rumah dan teras di atap. Georgie sudah berkenalan dengan banyak tetangga, tapi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ya, memang kalau saya sudah berkeluarga dan saya perlu tempat yang lebih besar, saya memang harus pindah dari sini. Sekarang paket Holmes mulai memikirkan untuk membangun apartemen keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!